Kamu ini, pas masih hidup jangan kan mampir ke rumah ini Lewat depan rumahku aja gak pernah Eh, ini udah jadi setan, malah mampir kesini Pergi sana, aku gak takut sama kamu Kembali lagi di Youtube channelnya PMK Kita masuk ke cerita kedua di edisi malam hari ini Langsung aja ya, jangan lupa klik Tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasi Assalamualaikum Mas Bimo dan Mas Danu Beserta kru PMK lainnya, nama saya Dimas Gak usah disamarin deh, nama ini nama yang pasaran Betul Iya, betul juga sih Bang Saya tinggal di Depok, tapi saya berasal dari daerah di ujung timur Pulau Jawa Ya, bener, saya berasal dari Banyuwangi Saya mulai dengerin PMK di pertengahan tahun 2023 Setelah dengerin cerita-cerita yang kalian bawain Saya tergelitik pengen kirim cerita juga Yang menurut saya selain serem, juga ada lucunya Oke, kita masuk ke ceritanya Cerita ini saya dapat dari mama saya Cerita yang berkisah tentang bibinya mama dan suaminya Nah, keduanya ini saya panggil mbah Sebut aja mbah Putri dan mbah Fakung Dan mbah Lanang Mbah Lanang untuk yang laki-laki Oh iya, mama saya menceritakan kisah ini saat saya masih SMP Sekitar tahun 1996 SMP lagi Dan, sengaja emang nih Dan kemudian saya konfirmasi ke mbah Putri pada saat kumpul lebaran Dan dari mbah Putri, akhirnya saya dapat cerita yang lebih detail nih Mbah Putri dan mbah Lanang ini berprofesi sebagai guru ngaji Di samping rumah mereka ada musola kecil Yang biasa dipakai sholat berjamaah Dan setelah sholat maghrib Dipakai buat ngaji anak-anak sekitar rumah Cerita ini terjadi di tahun 86 atau 87 Saat saya masih balita Mbah Putri dan mbah Lanang ini tinggal di pedesaan Yang terletak di sebelah selatan kota Banyuwangi Sekitar 8 km dari pusat kota Seperti lazimnya penduduk desa di jaman dulu Sekitar 90% penduduk desa tersebut masih berkerabat Ada salah satu kerabat mbah Lanang ini Merupakan imam dari sebuah sekte atau aliran dalam Islam Yang dulu di jaman Orde Lama pernah dilarang Oke ini aku gak sebutin ya nama sekte atau alirannya Pokoknya sebut aja si mbah ini namanya Mbah siapa ya mbah Karto gitu ya Nah ceritanya bermula saat mbah Karto meninggal Dan baru ditemukan setelah dua harian FYI Mbah Karto ini tinggal sendiri Karena istrinya sudah meninggal duluan Kemudian jenazah Mbah Karto ini langsung diselenggarakan upacara penguburannya Kemudian sekitar seminggu setelah penguburan Mbah Karto ini Dimulailah semua teror Seminggu setelah Mbah Karto dikubur Di desa itu mulai jadi sepi setelah sholat maghrib Jemaah sholat maghrib dan isya di musolah Mbah Lanang Jadi semakin sedikit Cuma orang-orang sekitar rumah Mbah Lanang aja yang masih aktif Ikut sholat jemaah Dan anak-anak yang biasanya ngaji setelah sholat maghrib Saat itu minta waktunya digeser jadi lebih sore Setelah sholat asar Oh iya Mbah Lanang ini punya kebiasaan Setelah sholat isya dia suka nongkrong di dalam musolat tersebut Buat ngaji atau baca-baca buku soal kajian islam Dengan ditemenin lampu lima wot yang warna kuning itu Biasanya Mbah Lanang akan pulang ke rumahnya sekitar jam sembilanan Jam sembilanan malam ya Setelah ngunci semua pintu musolat tersebut Cerita tentang teror itu pun kemudian sampai juga ke telinga Mbah Lanang Salah satu tetangga Mbah Lanang yang tinggal di sekitar depan rumahnya Ngobrol dengan Mbah Lanang dan beberapa jemaah lain setelah sholat isya Dia pengen kalau Mbah Lanang ini sebaiknya ngadain semacam tahlilan Untuk almarhum Mbah Karto Yang katanya bergentayangan Kemudian mereka pun mulai bercerita Tetangga Mbah Lanang yang tinggal di depan rumah itu Ngomong Kalau dua malam sebelumnya dia didatangi sesosok pocong yang membangunkan tidurnya Si pocong ini berdiri di samping lemari baju di kamar tempat dia tidur Pada saat tidur Dia mendengar kayak ada suara pintu diketuk-ketuk Duk 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 Dia terbangun Tapi belum melek Masih berusaha mendengar suara itu Kok suaranya deket kata dia Akhirnya dia duduk di ranjangnya Baru dia mau jalan buka pintu kamar Dia ngeliat sesosok pocong yang wajahnya dia kenal Sedang ngebenturin kepala sampingnya Ke samping lemari baju Si bapak gemeteran Yang kemudian balik lagi ke kasur Narik sarung sama selimutnya Dan baru sadar waktu dibangunin istrinya di pagi hari Lalu ada cerita lagi dari tetangga Mbah Lanang Yang kebetulan lagi keluar malam itu Akses jalan buat ke jalan utama Yang jalannya lumayan rata Pasti lewat depan rumah Mbah Lanang ini Saat lewat di musola itu Dia ngerasa ada yang aneh Di dalam musola yang diterangi lampu 5 watt itu Dia melihat ada seekor kambing Aduh Si bapak berhenti Dia jalan ngedeket buat mastiin apa pintunya kebuka Begitu dia coba buka handlenya Pintu itu terkunci Lalu dia lihat pintu samping Yang terhubung ke rumah Mbah Lanang Pintu itu ketutup juga Bingung tuh Masuk dari mana si kambing ini Lalu ada cerita juga dari tetangga sebelah Yang berjarak tiga rumah dari Mbah Lanang Orang ini pendatang dari pulau Meduro Dan dia bekerja sebagai tukang sayur Yang di Banyuwangi dikenal sebagai Apa nih? Meliju Dia biasa keluar dari rumahnya sebelum subuh Sekitar jam tigaan buat ke pasar Belanja buat dagangannya Seperti biasa Dini hari itu dia keluarin motornya Terus dipanasi di depan rumahnya Sambil dia mau ambil bak kanan kiri Buat naruh belanjaan Pada saat dia sudah siap mau berangkat 50 meter di depannya Dia melihat sesuatu yang bergerak-gerak Dia mulai memicinkan matanya Buat memastikan lebih jelas Apa itu yang bergerak-gerak Ternyata dia melihat pocong sedang memasuki rumah tetangganya Yang kebetulan ada di depan rumah Mbah Lanang Kata dia Pocong ini gak lompat Gak jalan Tapi kayak Wush gitu aja Tiba-tiba nembus pagar rumah itu Si tukang sayur ini gak jadi belanja ke pasar Zolim bati pocong Kasian banget Dia masuk lagi ke rumahnya sambil gemeteran Aduh deh Kenapa gak jadi deh Pocong dia Pocong dia Loh dia nembus Gak jadi deh Gak jadi belanja Seminggu lebih dia gak jualan karena demam Dan Anjir seminggu gak dagang Ya Allah jahat banget nih pocong Apa kucak? Oh iya Oh iya orang mendurung Apa kucak? Raku 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 Pocong Pocong Loh nembus Cabut Raku jadi dagang Aduh Aduh Ya seminggu lebih dia gak jualan karena demam Dan masih takut buat keluar waktu gelap Setelah denger cerita-cerita tersebut Mbak Lanang mau ngadain pengajian Mbak Lanang mau ngadain pengajian Tapi gak mau Kalau pengajian itu diadakan karena alasan si Mbak Karto jadi demit gentayangan Menurut Mbak Lanang ini cuma isu Kalau toh ada yang ganggu-ganggu gitu Itu adalah jin Beberapa hari berlalu Masih banyak cerita yang beredar tentang Mbak Karto yang datengin kerabat-kerabatnya di saat dia hidup Hingga akhirnya giliran rumah Mbak Putri Istri Mbak Lanang ini yang didatengin Wah gila Sore itu setelah asar Mbak Lanang pergi ke desa seberang jalan akses utama Kalau mau ke kota Banyuwangi Beliau ada undangan pengajian sekaligus acara semaan Kalau gak salah kata aman Al-Quran semalam suntuk Saya lupa karena ada yang mau nikahan atau apa Jadi malam itu di rumah cuma ada Mbak Putri dan dua anaknya yang masih kecil-kecil Malam setelah sholat isa Mbak Putri ngelonin anaknya yang paling kecil Yang seumur saya Masih balita waktu itu Mbaknya saat itu belajar di meja makan Yang kemudian dia ngikut masuk kamar buat tidur juga Sekira jam sembilanan saat kedua anaknya sudah tidur Mbak Putri dengar ada suara orang jalan di luar kamarnya Kamar yang ditempatin Mbak Putri buat tidur ini Sebelahnya adalah musola kecil Dan ada lorong selebar setengah meter Buat akses jalan ke belakang rumah Nah disitu ada kamar mandi buat wudu Dan ada WC juga Si Mbak Putri Dengar suara langkah kaki dari lorong ini Gak lama Jendela di kamar Mbak Putri Ada yang mengetuk Tok 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 Dengan jeda antar ketukan itu agak lama Disertai suara salam Mbak Putri merasa familiar dengan suara salam ini Dia tahu ini suara almarhum Mbak Karto Mbak Putri lalu baca-baca ayat kursi Dan beberapa bacaan Al-Quran Juga doa-doa yang lain Bukan yang hilang Suara di luar kamar itu malah menimpali Ini dia tulis dalam bahasa Jawa Aku langsung translate ya Kalau cuma begitu Aku juga bisa Dan suara di luar itu mengikuti bacaan ayat-ayat suci Mbak Putri Sambil ketakutan bacaan Mbak Putri malah gak jelas dan belepotan Akhirnya di puncak ketakutannya Mbak Putri ngomel-ngomel dan memarahi makhluk di luar itu sambil memaki-maki Langsung aku translate-in ya Kamu ini Pas masih hidup jangankan mampir ke rumah ini Lewat depan rumahku aja gak pernah Eh ini udah jadi setan Malah mampir ke sini Pergi sana Aku gak takut sama kamu Dan anehnya Suara itu gak ada lagi Sepertinya sudah pergi Di hardik Dan malam itu berakhir tanpa ada gangguan lagi buat Mbak Putri Di pagi-harinya saat makan pagi Mbak Lanang pulang dari acara pengajian Lalu Mbak Putri menceritakan ke suaminya kejadian yang menimpanya malam tadi Pak Tadi malam pas mau tidur Kang Karto dateng kesini Berdiri di depan jendela kamarku Aku ngajiin Eh dia ikutan ngaji juga Yaudah aku omel-omelin Baru pergi tuh setan Mbak Lanang bales Alah Ngelindur paling kamu Gak ada itu Gak usah ikutan-ikutan Eh apa Gak usah ikut-ikutan tetangga yang lain deh Nah percakapan itu diakhiri dengan Mbak Putri yang grundel Karena suaminya gak percaya Hari-hari berlalu Sampai pada suatu malam Giliran Mbak Lanang yang didatengin sama almarhum Mbak Karto Jadi malam itu setelah sholat isa Seperti biasa Mbak Lanang ngaji di musola sampai jam sembilanan Kemudian dia ngunci semua pintu musola terus pulang ke rumahnya Setelah itu Mbak Lanang masih sempat nonton dunia dalam berita di TVRI Baru banget tuh Akhirnya Mbak Lanang masuk ke kamarnya Di sebelah kamar yang dipake Mbak Putri buat ngelonin anak-anaknya Pas tengah malam Mbak Putri dikagetin Karena suaminya tiba-tiba masuk ke kamar Menutup pintu Dan dusel-dusel di sampingnya sambil gemeteran Ditanyainlah suaminya Kenapa? Kok pindah tidur ke kamarnya? Ceritalah Mbak Lanang ini Aduh Bu Tadi aku lagi enak-enak tidur Eh ada yang ngagetin Burungku tiba-tiba ada yang nyentil Kaget aku Kok nyentil burung sih? Kok nyentil burung? Kok nyentil bocong? Kok nyentil yang bikin begini? Nyentilnya pake apa? Kok tadi di awal? Tidak-tidak Lu Lihat burung Kayak nyentil Gimana sih? Aduh Lihat burung Kayak nyentil aja Mentang-mentang sarungan Burung Lanang Burungnya Mas Lanang Gimana yang aja dah? Keluar-keluar ini tangan Goblok Lagian Dari tadi dakduk-dakduk kok Gimana ketemu burung lanang? Lah diusahain Agup lu Susah Tapi lebih burung lanang Aku Aku sentil Aku sentil Aku sentil Sentil Sekenanya Aduh Biarin aja Biarin aja Aduh Bantasan lu ketawa duluan ya Kampret Aduh bu Tadi aku lagi anak-anak tidur Eh ada yang ngagetin Burungku tiba-tiba Ada yang nyentil Kaget aku Benernya aku kebangun Tapi tak pikir ya ada kecoa masuk ke sarungku Gak lama Aku ngerasa kok kasurku kayak keangkat Melek lah aku Aku liat Pocong Kang Karto Ada di sebelah kasurku Lagi ngangkat kasurku Terus dibanting Wah Aneh banget kalo ini sih Ya lompat lah aku Terus lari kesini Pintunya aku tutup Takut kikut kesini juga Berarti Ini leh Tangannya Langsung Bisa keluar Gak diikat Gak diikat Gak diikat taunya Akhirnya Mbah Putri cuma membalas Syukur Rasain Kemarin dikasih tau Gak percaya Kena Gileran kan Akhirnya Mana yang disentil Tak kelamut Begitulah Cerita-cerita seram tentang teror itu Berakhir Eh akhirnya berakhir Setelah 40 hari pemakaman Mbah Karto Semua kerabatnya tuh Dapat gilirannya masing-masing Dan anehnya Setelah dapet giliran Gak pernah didatangi lagi Akhirnya pelan-pelan Keadaan kembali seperti semula Jemaah yang sholat maghrib dan isya Kembali rame Seperti sebelum teror itu ada Begitu juga dengan anak-anak yang mengaji Mereka kembali ngaji setelah sholat maghrib Terima kasih mas Bimo Mas Danu Mohon maaf apabila tulisannya berlibat Dan membingungkan Terima kasih Terima kasih mas Dimas Wah seru banget ini Sebentar Sebentar ini jadinya ada tahlilan gak sih? Gak ada Oh di lossin aja Gak ada ya Gak ada ya Gue lupa nih Gak ada Gak ada Gak ada nyantil burung Padahal tadi udah merinding banget tuh Asli Kalau cuma begitu Aku juga bisa Wah sangar Tapi Rata-rata begitu ya Ketika Kitanya Larut dalam ketakutan Outputnya Geber balik Hilang pasti Rata-rata cerita begitu tuh Langsung gak dilawan balik gitu Langsung kayak abis dihardik Hilang aja Mbah Karto Karto siapa nih Karto tuying Langsung disambar Karto Karto tuying Selarang Karto dum Karto dum Nomornya mati wak Goblok Karto tuying Ini cerita padahal Part 1 Part 2 Wah serem banget Tapi ini kalau Kalau sebenernya ya Ceritanya ini konsisten Si sosok Jin yang Akhirnya disini Sosoknya adalah Pocong Mbah Karto Gitu ya Konsisten dengan Menjedot-jedotkan kepalanya Wah mungkin Lebih serem banget Serem banget Gitu Mungkin ini dulu cerita Tau PMK Kayak Apel ya Jadi dia pake rule of three Dalam stand up comedy Bisa Satu Dua Tiganya patah Iya bisa jadi sih Karena Wah ini Merindingnya sempat dapet Di tengah tadi Sebenernya Kalau konsisten aja Serem banget ini Karena dia Selalu begitu kan Identik dengan Jedot-jedotin Gitu Biasanya yang udah-udah Emang pocong tuh Kadang-kadang bisa nyekek kan Kayak gini-gini aja Iya Serem banget Tapi kok terakhirnya bisa Dia ngangkat kasur aja Gini Scene jedot-jedotin Di lemari itu Serem banget Itu DAK 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 Ini buat temen Clewon yang kamarnya Di lemari Ini Gangguan-gangguan Gitu Biasanya kan suara DAK-DAK Gitu Kaki Di jedot-edotin Iya Di lemari Di atas lemari Iya kan Kalo di atas lemari Gini-gini Ini Di pocong Dan mukanya tuh kenal Wah itu Wah anjir Iya sih Serem banget Gue mendingan yang ancur Mukanya gak kenal Dibanding yang kenal Kenal ini Wah Kacau Maksudnya Terrornya Konsisten jadinya Nah Maka ada Scene Jentil Lanang Renjak Lagi Jentil Lovebird Kalo Jentil kenari Kalo elang Maka apa Lovebird Batman Yang hitam putih Jentil Lovebird Batman Pak James punya tuh Namanya Bruce Iya makanya Jentil sama dia Hucu banget Oke lah Thank you Mas Dim ya Ya Salam buat Oh udah gak ada kali ya Mbak-Mbak Nyi Tahun 86 Orang ini aja Mama saya menceritakan Kisah ini saat saya Masih SMP Sekitar tahun 96 Udah udah lama banget Om Dimas ini berarti Oh iya om Jawab om Tahun 96 SMP Oke Gitu Iya Thank you om Dimas Ceritanya Kalo Om Dimas nonton Coba tolong komen di bawah ya Aku pengen Konfirmasi nih Apakah bener Ada sentil-menyentil burung Apa itu Rakaanmu saja Oke Terima kasih Kita ketemu di Minggu depan Dadah 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 Dadah